Kasus positif COVID-19 di lingkungan sekolah di DKI Jakarta semakin bertambah seiring berjalannya pembelajaran tatap muka 100%. Dakinya, kasus positif COVID-19 membuat sejumlah sekolah terpaksa ditutup. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut saat ini ada 39 sekolah yang ditutup sementara. Dikutip dari komas.com, Riza menyebutkan siswa hingga tenaga pendidik yang terpapar COVID-19 bukan disebabkan adanya pembelajaran tatap muka 100%. Menurutnya penularan tersebut terjadi di luar sekolah. Riza menyampaikan penularan di sekolah rata-rata hanya satu dan paling banyak dua orang. Awalnya jumlahnya kecil bisa dipastikan penularannya bukan di sekolah. Riza menegaskan penularan tersebut bisa saja terjadi di rumah, perjalanan dari rumah menuju sekolah ataupun sebaliknya. Mengadari itu Riza mengimbau agar siswa dan siswi terus menerapkan protokol kesehatan. Saat ini ada 39 sekolah di DKI Jakarta yang menyelenggarakan PTM 100% ditutup sementara. Sekolah tersebut ditutup lantaran ditemukan kasus positif COVID-19 selama pelaksanaan PTM 100%. Dari 39 sekolah ada sebanyak 67 orang terpapar COVID-19. Terdiri dari 62 peserta didik, 2 pendidik, dan 3 tenaga kependidikan. Namun saat ini sudah ada sebagian sekolah yang dibuka kembali untuk melaksanakan PTM 100%. Dari 10.429 sampai hari ini ada 11 sekolah yang terpapar COVID-19. Bukan Omikron ya, sekali lagi bukan Omikron. Dan jumlahnya itu ada 14 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!